Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Gimana kabarnya Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya Semoga yang lagi sakit juga Cepat diberi kesembuhan oleh Allah SWT Amin Amin Pada video kali ini Saya akan bikin tutorial Cara pengetesan power supply Atau adaptor Buat ngetes Lampu-lampu motor atau buat ngecas Ini power supply Saya beli di Shopee dengan harga Rp 85.000 Harga aslinya Rp 105.000 berhubung lagi promo Oh sorry Rp 125.000 Berhubung lagi promo Saya beli cuma Rp 85.000 Belum termasuk ongkir Saya beli power supply ini Power supply CCTV yang 12V DC dan ampere 20,8A Ini tipenya Ini tipenya Modelnya S 250 Strip 12 C10-220 Toleransi 15% DC 12V Terus kemudian Ampernya 20,8A 20,8A Made Inch Oke Kita langsung saja Mulai pengetesan Untuk Input Kita bedakan Input Dari PLN Yang 20V Yaitu Kodenya ini L Sama N L nya positif N nya Netral Atau Negatif Nah kemudian Untuk Output nya Output nya DC Yaitu Ada 3 Output Minus nya Ada 3 Plus nya Juga Ada 3 Nah disini Juga Dilengkapi Dengan Setelan Ya Itu Biar Bisa Nyetel Voltasenya Dan Kemudian Disini Dilengkapi Juga Dengan Van Atau Kipas Buat Pendingin Si Power supply Oke Kita langsung Saja Rakit Gimana Coba Alat Yang Perlu Diputuhin Itu Ini Berhubung Seadanya Buat Praktik Aja Ini Colokan Terus Kemudian Kabel Ya Kemudian Buat Output Itu Pakai Dua Kabel Juga Dan Jangan Lupa Dikasih Begin Tapi Suka Suka Kalian Sih Ini Berhubung Nanti Saya Fungsikan Buat Ngecas Aki Dan Buat Ngetes Lampu Lampu Motor Jadi Saya Lengkapi Dengan Apa Nih Namanya Cucut Atau Apa Nih Cepitan Apa Apa Nih Saya Nggak Tau Dah Oke Kita Langsung Saja Ngetes Nah Jangan Takut Kebalik Untuk Masang Yang Di Power Input Yang Di Lambang Tulisan L Kebalik Pun Dia Masih Bisa Nyala Kok Nah Kita Kendorin Terus Kita Kencengin Yang Untuk L Terus Kemudian Untuk Yang Netralnya Sama Seperti Yang L Yaitu Kendorin Dulu Masuk Kabel Baru Dikencengin Murnya Nah Kemudian Ini Ada Dua Kabel Bedain Warnanya Satu Saya Kasih Warna Hitam Kemudian Yang Merah Nah Yang Hitam Ini Saya Kasih Buat Minus Dan Yang Merah Buat Positif Atau Plus Nah Disini Ada Lambang Minus Nah Nanti Kabel Yang Warna Hitam Disambung Kesini Minus Terus Kemudian Yang Merah Ini Nanti Disambung Kesini V Plus Atau Positif Nah Kita Langsung Sambung Ke Minus Oke Ini Minus Terus Ini Positif Nya Disambung Ke Plus Oke Ini Sudah Terpasang Dengan Sempurna Mari Kita Tes Dulu Kita Pakai Celokan Ini Ini Kita Coba Nyala Nggak Nyala Guys Nah Ini Artinya Lampu Power Supply Nyala Dan Kipas Pun Nyala Tapi Untuk Tegangan Kalau Ada Lampu Kita Tes Pakai Lampu Kalau Ada Power Tester Kita Tes Pakai Tester Untuk Lebih Jelasnya Kita Arahkan Ke DC Saya Dulu Nah Selanjutnya Kita Tes Fungsi Apa Nggak Ini Kosong Ya Kelihatan Nah Nah Terlihat 12V DC Atau 13 Lebih Artinya Ini Power Supply Berfungsi Dengan Baik Nah Disini Power Supply Dilengkapi Dengan Adjusting Voltase Yaitu Disini Kan Voltase 12 13 Ya Nah Disini Ini Dilengkapi Buat Setting Tinggi Rendah Voltase Nah Untuk Kita Setting Nambah Sorry Ntar Saya Perjelas Lagi Untuk Kita Setting Nambah Ini Diputer Ke Kanan Ya Setting Contoh Nih Tuh Naikkan Naik Jadi 15V Terus Untuk Nguranginya Sebaliknya Jadi Berlawanan Arah Jarum Jam Atau Puter Ke Kiri Tuh Kurang Oh 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 Ya Untuk Kipas Ini Ngikuti Putaran Ini Bro Putaran Voltase Jadi Semakin Kita Perbesar Voltasenya Si Kipas Tersebut Ikut Muternya Makin Kenceng Juga Nah Kita Dengerin Baik Baik Ya Coba Kita Dengerin Untuk Kipas Dengan Voltase Sesekian Suaranya Kecil Terus Kemudian Kita Perbesar Langsung Tuh Makin Kenceng Nah Ini Settingan Mentok Di Angka 15 Volt Jadi Tidak Lebih Dan Tidak Kurang Untuk Minimalnya Dia Mentok Di Angka Nah Dia Mentok Di Angka 10 Volt DC Jadi Saya Bikin Ke Angka 13 Aja Buat Ngetes Lampu Motor Atau Buat Ngetes Aki Nanti Lalu Buat Ngetes Aki Saya Tambah Jadi 15 Volt DC Oke Fungsi Normal Oke Sekian Dulu Video Tutorial Cara Perakitan Power Supply 12 Volt DC Output 12 Volt DC Input 220 Amper nya Berapa Tadi 20 8 A Semoga Bermanfaat Jika Banyak Kekurangan Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat